Intro Keberhasilan sosok Lionel Messi untuk mengantarkan negaranya Argentina merangkuh gelar biala dunia Membuat dunia gini menaruh respect sangat tinggi kepadanya berbagai media Seperti Nenjin Min, Goal.com hingga Marka tak lagi ragu untuk menempatkan nama Messi sebagai yang terbaik dalam daftar Best Football Player in History Tak hanya itu saja, Messi juga berhasil membuat hubungan Brazil dengan Argentina menjadi dekat saat jejak kaki Messi diminta pihak Federasi Brazil untuk diabadikan di Stadion Maracana Dan inilah cerita dibalik dampak atas keberhasilan Messi memenangi biala dunia Brazil minta jejak kaki Messi diabadikan di Maracana Keberhasilan Leo Messi merangkuh gelar biala dunia tak hanya membuat publik Argentina bergembira Tapi juga seluruh Amerika Selatan termasuk Brazil, banyak dari penduduk Brazil Bahagia melihat Messi menang biala dunia seperti yang dijelaskan oleh Ronaldo Nazario Dan itu mengapa? Meski kental dengan rivalitas, Messi berhasil menembus hal tersebut saat Federasi Brazil Mengundang pemain 35 tahun itu untuk meninggalkan jejak kaki di Hall of Fame Stadion Maracana Yang berkapasitas 78.000 orang tersebut Messi telah menunjukkan betapa dirinya di dalam dan luar lapangan Dia adalah pemain yang telah berada di level tertinggi dalam sejarah sepak bola selama bertahun-tahun Dan tidak ada yang lebih pas bagi Maracana untuk juga memberikan penghormatan kepadanya Lagipula, Messi adalah pemain jenius yang selalu bersama bola Kata Presiden Pengawas Badan Olahraga Rio de Janeiro, Adrian Santos Dikutip dari Reuters Surat kabar Argentina Wajah Messi di mata uang peso Salah satu media besar di Argentina, Elvina Ciero Menyarankan pemerintah untuk mengubah mata uang peso menjadi gambar legenda Lionel Messi Mereka bahkan telah mengilustrasikan bentuk mata uang peso pecahan seribu Jika Messi nantinya ada dalam mata uang tersebut Balon d'Or ke-8 Messi bukan mustahil Ketika banyak orang mulai berpikir jika Messi telah habis di awal karirnya bersama Paris Saint-Germain Secara spektakuler, pemain Argentina yang telah berusia 35 tahun ini berhasil membuktikan jika ia masih yang terbaik di dunia Hal itu sendiri dibuktikan sejak awal musim ini bersama Paris Saint-Germain Ia tercatat berhasil menciptakan 12 gol dan 14 asis hanya dari 19 laga Dimana puncaknya bermain di pentas piala dunia Messi mengarahkan seluruh kemampuan terbaiknya Dan mampu mengantarkan Argentina mereglar juara dengan status pemain terbaik turnamen Atas performa tersebutlah Tak sedikit pengamat yang menilai Messi kembali pada jalur Balon d'Or ke-8 Seperti yang dijelaskan oleh Dyer Saya selalu menyukai alur cerita bahwa anda melihat Bellingham Anda melihat Petri Anda melihat Musiala dari Jerman Anda melihat semua pemain muda ini Itu seperti mengoper turnamen semacam obor kepada Mbappe Itu adalah akhir dari Ronaldo Mungkin Messi, Modric Jadi anda mengira itu benar-benar pergantian penjaga Tapi Messi, dia menulis skripnya sendiri Dan saya khawatir Mereka harus menunggu beberapa tahun lagi sebelum Balon d'Or menjadi milik mereka Saya pikir, dia sudah jelas mengokohkan Balon d'Or tahun ini Super Balon d'Or untuk Messi Lionel Messi mungkin akan membuat sejarah baru untuk menjadi pemain kedua Yang mendapatkan gelar Super Balon d'Or Ya, Super Balon d'Or sendiri Kita mungkin cukup asing dengan gelar satu ini Tapi itu wajar karena hanya ada satu pemain yang mendapatkannya Super Balon d'Or Merupakan gelar yang diberikan kepada pespakula dengan performa terbaik dalam 30 tahun terakhir Satu-satunya pemain yang mendapatkan gelar ini adalah Alfredo Di Stefano Dia mengalahkan Johan Cruyff dan Michel Platini untuk penghargaan tersebut Setelah membantu Madrid memenangkan 5 gelar Piala Eropa di akhir 1950-an French Football belum memberikan penghargaan sejak saat itu Tetapi itu sekarang bisa berubah setelah Messi mengangkat Yola dunia bersama Argentina Akhir pekan lalu Ya, Messi hampir dipastikan akan bertahan di Paris Saint-Germain di musim-musim selanjutnya Hal itu terjadi Setelah laporan dari berbagai pihak menyebutkan jika telah terjadi kesepakatan verbal antara Pecci dan juga Messi Melalui tweetnya Fabricio Romano mengelaporkan Paris Saint-Germain mencapai kesepakatan Lisanne dengan Lionel Messi untuk perpanjangan kontrak Ini adalah fakta Lisanne untuk melanjutkan bersama Belum ada keputusan panjang kontrak dan gaji Akan diputuskan dalam rapat baru segera Al-Kalefi dan Kampos mengerjakannya Ya, jadi itulah Sedia ada dampak yang muncul setelah Messi Membuktikan diri bahwa dirinya masih yang terbaik di dunia bahkan dalam sejarah Ketika berhasil mengantarkan Argentina merengkuk gelar trofi Piala Dunia Yang sangat ya inginkah Terima kasih telah menonton